Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Excel Nayser Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur program C Nah karena 4 pertemuan sebelumnya itu sudah membahas dasar pada kobol maka selanjutnya pertemuan ini akan membahas tentang bahasa C Nah jadi ini adalah pendahuluan pada bahasa C nanti untuk demonstrasi programnya di next video oke disini bisa kita baca dengan seksama bahwa sejarah singkat perkembangan bahasa C itu berawal dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967 kemudian dikembangkan menjadi bahasa B oleh Ken Thompson pada 1970 Nah perkembangan selanjutnya pada bahasa C itu dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada 1972 setelah bahasa BCPL B dan C maka muncullah C++ yang dikembangkan dari bahasa C Nah itu dikembangkannya di laboratorium Bell yang dikenal dengan AT&T oleh Bijern S Nah bahasa pemrograman C ini merupakan bahasa tingkat menengah atau biasa disebut middle level programming Nah untuk bahasa C ini adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi atau biasa disebut general purpose programming language Nah untuk tipe data pada bahasa C itu ada tiga yang pertama itu ada integer yang dimana untuk menilai bilangan bulat kemudian ada float atau floating point itu untuk numerik pecahan kemudian yang terakhir itu ada tipe data karakter yang biasa digunakan untuk mendeklarasikan inputan karakter kemudian nah ini dia adalah struktur program C nah untuk program C ini atau bahasa C sebelum kita membuat main program maka di line pertama atau baris pertama itu kita harus menggunakan header nah header file ini adalah library syntax pada bahasa C itu oke next nah selanjutnya itu apa aja sih header C dan C++ nah yang pertama ini ada stdio.h atau standar input output pada bahasa C itu ada printf gate scanf nah selanjutnya ada conio.h ini juga sama untuk input output pada C dan C++ namun pada conio.h ini menggunakan gate gate c dan gate nah kemudian masuk ke string.h nah ini fungsinya untuk pemrosesan string string kayak string copy string cat dan sebagainya kemudian ada iostream.h ini input output untuk bahasa C++ yang menggunakan code chain dan sebagainya kemudian ada match.h nah disini ini header atau library untuk fungsi matematika rumus dan sebagainya dan masih banyak lagi header nya header pada bahasa C nah perintah umumnya pada studio.h itu printf yang fungsinya untuk mencetak data kemudian ada scanf untuk memasukkan inputan ke variable semua jenis data kemudian ada gates sama seperti scanf namun pada gates ini dapat membaca spasi tetapi gates hanya untuk data string nah kemudian ada perintah umum pada koneo pada koneo ini tadi kan sudah kita baca itu ada gates dan clear skin dan gates nah pada gates ini menahan output pada layer sampai tekan enter jadi ada jeda dulu nanti untuk lebih lanjutnya kita demonstrasikan nah kemudian ada gates pada gates ini untuk membaca inputan karakter kemudian ada clear screen untuk membersihkan layar nah ini ada kode format untuk setiap tipe data yang kita gunakan jadi semisal kita itu menggunakan tipe data karakter maka kode format pada printf kita menggunakan %c kemudian kalau kita menggunakan tipe data string nah itu %s dan misal kita menggunakan integer decimal itu %d dan lain sebagainya sesuai dengan kode format yang ada disini nanti untuk lebih lanjutnya kita akan demonstrasikan pada video selanjutnya karena ini materi pendahuluan pada input output kode formatnya itu sama karena tergantung dari tipe data yang kita gunakan nah ini ada contoh programnya contoh program contoh program nah untuk tiga contoh program ini kita lanjut di video selanjutnya terima kasih ini dia pendahulan bahasa si semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia selamat menikmati selamat menikmati